Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatani jumpa lagi bersama saya tentunya masih di Mario channel yang membahas di seputar pertanian Oke sahabatani sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya bagi yang baru bergabung ke channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti saya upload video terbaru sahabat petanilah yang pertama kali menerima lonceng notifikasinya pada di video kali ini saya akan membahas khusus cara membahas mihama Sundab atau blog inilah 7 merek insecticida paling ampuh yang saya rekomendasikan hama penggerek batang padi atau yang biasa disebut Sundab atau blog merupakan hama utama pada tanaman padi hama ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen yang cukup tinggi serangan hama penggerek batang ini di areal pertanian padi sangat mudah diketahui dengan tanda mati atau keringnya daun padi atau munculnya malai mati berwarna putih yang bila ditarik akan mudah terlepas hal ini terjadi karena larpa masuk ke dalam jaringan sistem pembuluh tanaman atau titik tumbuh tanaman di lapangan petani biasa menyebutnya serangan hama penggerek batang ini dengan sebutan Sundab untuk serangan pada masa vegetatif dan beluk pada saat malai muncul kemunculan atau tanda awal adanya Sundab biasa dilihat dari adanya ngengat penggerek biasa disebut kelaper oleh para petani ngengat akan menempatkan telur di permukaan daun padi dan bila menetas silarpa akan masuk ke dalam jaringan tumbuh tanaman yang akan memakan jaringan batang sehingga membuat batang padi bengering dan mati pengendalian hama penggerek batang yang paling tepat mulai dari persemayan hingga pasap vegetatif dengan pengamatan rutin pengendalian hama penggerek batang Sundab atau beluk yang dilakukan setelah terjadi serangan pada masa bunting atau generatif tidak efektif atau dapat dikatakan terlambat inilah tujuh merek insecticida yang paling ampuh membasmi hama Sundab dan beluk yang pertama insecticida fripaton 50 sc fripaton 50 sc adalah jenis insecticida penggerek batang padi yang berbahan aktif yang bekerja secara kontak dan lambung insecticida fripaton 50 sc berbentuk cairan tidak terlalu kental berwarna putih untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang belalang, wereng, walang sangit, orong-orong, ulat gerayak, dan hama perusak daun kemudian di urutan nomor 2 ada insecticida abacel 18 IC adalah racun penggerek batang padi dengan jenis racun kontak dan lambung yang berbahan aktif abamektin berbentuk pekatan yang dapat dimulsikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak dan penggerek batang pada tanaman padi bawang merah, cabai tomat, dan lain-lain yang nomor 3 ada insecticida trimer 18 IC adalah racun kontak dan lambung yang berbahan aktif abamektin berbentuk pekatan yang dapat dimulsikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak dan penggerek batang dan lain-lain kemudian di urutan nomor 4 ada insecticida virtacol 300 SC adalah racun kontak dan sistemik berbahan aktif kloran rani liprol racun penggerek batang padi ini berbentuk pekatan yang larut dalam air berwarna putih kecoklatan di urutan nomor 5 ada insecticida regen 50 SC adalah racun penggerek batang padi yang bekerja secara sistemik kontak lambung dan juga berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh ZPT berbentuk pekatan supensi berwarna putih untuk mengendalikan hama penggerek batang tanaman padi, kubis, cabai kentang, dan lain-lain kemudian urutan nomor 6 ada insecticida trisula 450 SL adalah racun berbahan aktif manosultap insecticida penggerek batang padi digunakan untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang padi yang menyebabkan sundap dan beluk racun ini hanya bersifat kontak saja jadi insecticida ini harus langsung mengenai hama sasaran di urutan yang terakhir nomor 7 ada insecticida bel export 480 SC adalah insecticida berbahan aktif pluben diamida dan tiakloprit bekerja secara racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna putih ke kuning-kuningan yang dapat disopensikan kombinasi dua bahan aktif pluben diamida dan tiakloprit ini menghasilkan kerja yang efektif dalam memberantas hama jenis ulat seperti ulat penyebab sundap dan beluk pada tanaman padi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih